Intro Assalamualaikum hadirin Assalamualaikum pemirsa dimanapun anda berada Senang sekali saya karyawan sepiring bisa Membawa acara bincang sehat Bersama lawan COVID-19 Indonesia sehat, Indonesia kuat Dari era adaptasi kebiasaan baru Pemirsa dimanapun anda berada Seperti yang kita ketahui bersama Indonesia saat ini berada pada Masa adaptasi kebiasaan baru Dan untuk itu Seluruh masyarakat Indonesia diharapkan Mampu beradaptasi Dalam kebiasaan baru ini Sehingga di dalam melakukan aktivitasnya Terus harus memperhatikan Protokol kesehatan Berbicara tentang protokol kesehatan pemirsa Dimana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Protokol kesehatan Dimana mengharapkan seluruh masyarakat Indonesia Di tempat atau fasilitas umum Terus mematuhi protokol kesehatan Khususnya 3M Yaitu memakai masker Kemudian mencuci tangan Dan menjaga jarak Hal ini dilakukan Atau hal ini kita lakukan secara bersama-sama Agar seluruh masyarakat Indonesia Mampu memutus mata rantai penularan COVID-19 Dan untuk itu Di bincang sehat kita kali ini Kita akan bahas hal ini Bersama kedua narasumber Yang cukup berkompeten untuk Membicarakannya Langsung saja pemirsa Saya akan perkenalkan Narasumber yang sudah hadir bersama saya saat ini Yang pertama ada Bapak Haji Ansori Siregal LC Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Assalamualaikum Selamat sore Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam Alhamdulillah Baik Dan yang kedua Sudah ada narasumber kita Yaitu Ibu Meri Hati Ada Ibu Meri Hati Kabit Kesmas Dinkes Kota Binja Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Dan pemirsa terlebih dahulu Kita berikan tepuk tangan dulu Kepada kedua narasumber kita Baik Saya Ke Ibu Meri dulu Meskipun di sebelah saya Ada Pak Ansori Dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Saya ke Ibu Meri Selaku Kabit Kesmas Dinas Kesehatan Kota Binjai Di awal perbincangan ini Ibu Saya ingin bertanya Terkait program Dan capaian Pembangunan kesehatan Di Kota Binjai Secara umum apa ini Ibu? Meri Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pembangunan kesehatan Di Kota Binjai Di masa pandemi ini Kita melakukan beberapa kegiatan Yaitu dengan secara mobile Yaitu kita melakukan pencegahan Dan promosi Nah pencegahan awal ini Tadinya kita ada namanya posyandu Dengan adanya pandemi ini Dari Maret kita berhenti Tapi mengingat Wabah COVID-19 Itu tidak bisa juga menghentikan Namanya wabah untuk bayi Nah disini kami bersama Pemerintah Kota Binjai Posyandu kita buka Untuk khusus 0 sampai 12 bulan Untuk memberikan imunisasi Dengan mengaktifkan Dengan melakukan protokol kesehatan Di posyandu tersebut Sehingga insya Allah Sampai sekarang posyandu dibuka Dan sampai sekarang juga Tidak ada bayi Ataupun pengunjung ibu Mengalami atau positif COVID-19 Nah untuk itu kita juga Di masa pandemi ini Dinas kesehatan khususnya saya Di bidang kesehatan masyarakat Bahwasannya Penanganan COVID-19 ini Kita secara mobile Khususnya di bidang ada Namanya mobil promkes Kita Meng Mesosialisasikan Yang namanya protokol Kesehatan Kesehatan Dimana disitu ada 3M yang kita tahu ya Mencuci tangan Pakai sabun Biar mengalir Memakai masker Menjaga jarak Itu kita Mempromosikannya Mengajak masyarakat Buasannya di dalam masa pandemi ini Kita harus lebih disiplin Dengan protokol Kesehatan Itu yang kita lakukan Dinas kesehatan Juga kita disini Bekerja sama Bapak Stakeholder ya Kita juga Memberikan masker Secara gratis Kepada masyarakat Untuk mengurangi Penularan COVID-19 Baik Ibu Meri Selaku kabin Kesmas Din kes Kota Binjai Terkait dengan strategi Upaya dari Kota Binjai Dalam Mencegah penularan COVID-19 Apalagi mungkin ini Strategi JITO Yang dimiliki oleh Kota Binjai ini Banyak strategi Yang sudah kita lakukan Ya Strategi Seperti kita Secara Teri singkat Sudah saya sampaikan Secara mobile Kita sudah melakukan Sosialisasi Beberapa 37 Kelurahan Kita tetap Melakukan Yang namanya Sosialisasi Tentang protokol Kesehatan Kemudian Kita juga disini Tetap Melakukan Di masa Pandemi ini Tetap Wajah kepada Pengusaha Juga melakukan Sosialisasi Tentang yang namanya Protokol Kesehatan Dan 3M Juga kepada Masyarakat Pengusaha Dimana saat ini Pengusaha Kita mengajak Agar masyarakat Disiplin Memakai masker Tentunya Contoh Seperti BSM Kalau tidak ada masker Tidak boleh masuk Kemal Itu sudah kita lakukan Begitu juga rumah makan Sekarang ini rumah makan Social distancing Kita lakukan Artinya Kalau ada keluarga Mereka harus Berjaga jarak Tidak boleh Berkerumunan Dan Antara Rumah makan Menyediakan fasilitas Antara jarak makan Meja makannya Harus Social distancing Kemudian Kita juga Ada beberapa Hal yang sudah Banyak kita lakukan Termasuk Kita juga Ada Yang namanya Rajia Rajia Pemakaian Masker Kepada masyarakat Kita berikan dulu Tepuk tangan Dinas Kesehatan Kota Binjai Yang begitu Banyak strategi Untuk mencegah Penularan COVID-19 Dan Selanjutnya Saya akan bertanya Kepada Bapak Ansori Siregar Tapi sebelumnya Saya ucapkan terima kasih dulu Begitu sibuknya Pak Ansori Siregar Tapi masih sempat Hadir kemarin Kita berikan tepuk tangan dulu Begitu pendulunya Pak Ansori Terkait dengan Bagaimana pencegahan COVID-19 Saya ingin bertanya Kepada Pak Ansori Terkait fungsi DPR ini Terutama dalam Upaya pencegahan Dan pengendalian COVID-19 Seperti apa sih Pak Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Para pemirsa Dimanapun Berada Di sebelah kanan atas Tertulis disitu Gerakan hidup Germas ya Gerakan hidup sehat Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Sehat itu Mahal apa mahal Coba semuanya jawab Kesehatan itu Mahal apa mahal Mahal Coba siapa yang punya HP Yang bisa Menghitung harga kesehatan Angkat tangannya ada Ada Tidak ada Tidak ada Harga kesehatan itu Mahal Siapa yang punya kereta Kalau di Jakarta motor ya Kalau di Menadu Siapa yang punya kereta Ya Kalau kita sakit Tapi jangan sampai sakit Untuk bisa sembuh Harus jual kereta Kira-kira keretanya dijual enggak Dijual Harga kereta 5 juta 5 juta mahal apa tidak Kalau kita punya mobil Kalau kita sakit Tapi jangan sampai sakit Ya Kemudian untuk bisa sembuh Harus jual mobil Perlu tiket ke Penang Perlu rujukan ke Jakarta Kira-kira mobilnya Dijual apa tidak Dijual Harga mobil 100 juta Mahal apa mahal Siapa diantara ibu-ibu Para peserta Yang bisa menabung 100 juta dalam setahun Ada Tidak ada Mahal Kalau mahal Kesehatan itu Jangan Gadaikan kesehatan Dengan harga murah Apalagi sekarang pandemi Kita bilang Ibu bilang Jaga Yang mahal Ya harus jaga Jangan jual dengan harga murah Makanya kalau saya melihat Ada seorang guru SD Guru SMP Guru SMA Merokok Di depan anak murid Saya pecat itu guru Tepuk tangan dong semuanya Kita kan pengen Pengen sehat kan Kita pengen sehat Pengen sehat Pengen sehat Sekali lagi Coba ibu-ibu Ibu-ibu begitu menikah Menabung Begitu 30 tahun Ada tabungan di bank 200 juta Begitu diambil Tahu-taunya cuma seminggu Ada di kantong Kenapa? Karena sakit Obat Mau apa tidak habis Dalam seminggu 200 juta Mau apa tidak? Tidak mau Jadi sekali lagi Kesehatan itu Sangat mahal Tolong ya Kita semua disini Kita jaga sama-sama Terus Pakai masker Mencuci tangan Disini aja Dengan sabun Bukannya dengan sabun Dengan air mengalir Kemudian menjaga jarak Ini tadi disebutkan juga AKB Adaptasi kebiasaan baru ya Bu Memang Sesuatu yang belum Dibiasakan Agak susah dia Tapi kalau kita sudah Biasa Seperti impamanya Berpakaian Minum Dan lain-lain Airnya biasa Jadi ini bagaimana Nanti membiasakan ini Agar kita bisa Melawankan Demi COVID ini Dengan apa ya Setelahnya itu Heart Immunity Heart Immunity Jadi setelahnya kita sudah kuat Kita sudah kuat Ya makanya Pak tadi Ada pertanyaan tadi Makanya Ada purpose Nomor 54 Dimana dalam purpose Nomor 54 itu Ada disitu disebutkan Apa Perubahan Porsi Anggaran Dimana Anggaran ini Kita utamakan Tiga Kesehatan Perlindungan Sosial Dan Ekonomi Ya Pengembangan Ekonomi Makanya disini Nanti ini Saya sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Dan juga Kita di Komisi 9 DPR RI Akan terus Menguatkan Dan menekankan Mengokohkan Kita wasiat Ya jadi Untuk Apa namanya Perpes dalam Yang pulang Itu Sudah kita tekankan Disitu bahwa Proporsi Perubahan Proporsi Perubahan Porsi Anggaran APBN 2020 2020 Maupun Juga 2021 Ini Ya Dimana disitu Hanya Tiga Hal yang Ditekankan Termasuk Itu Anggaran Kesehatan Kemudian Juga Perlindungan Sosial Begitu Juga Pengembangan Ekonomi Ekonomi UKM Dan lain-lain Ini akan Apa namanya Senioritas Antara Tiga Ini Agar InsyaAllah Mudah-mudahan Apa namanya Pandemi Pandemi Ini Kita Bisa Jaga Sekali lagi Ibu-ibu Sekalian Semuanya Para Pemirsa Kita Jangan Lupa Udah Diulang-ulang Tadi Bagaimana Kita harus Terus Memakai Masker Kemudian Kemudian Juga Mencuci Tangan Dengan Air Mengalir Kemudian Juga Menjaga Menjaga Jarak Cukup Istirahat Ya Apa-apa Orang Raga yang Cukup Berpikiran Positif Jangan Menyimpang Jangan Bermaksiat Dengan Kita Insya Allah Apa Imunitas Tubuh Kita Juga Insya Allah Akan Kuat Menghadapi Apapun Yang Ada Ini Insya Allah Ya Insya Allah Pak Makasih Pak Ansori Tadi Bapak Sudah Sebutkan AKB Adaptasi Kebiasaan Baru Ini Banyak Juga Orang Beranggapan Ketika AKB Ini Ada Diautirkan Ini Pase Yang Dapat Melonggarkan Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Bagaimana Kemudian Adaptasi Kebiasaan Baru Apa Itu Kebiasaan Itu Yang Biasanya Itu Yang Kita Tidak Tahu Kapan Dari Siapa Menular Apakah Dari Kita Apakah Orang Menuralkan Ke Kita Dan Sebaliknya Nah Untuk Itulah Makanya Kenapa Ada Adaptasi Ini Adaptasi Kebiasaan Baru Ini Untuk Memakai Masker Walaupun Sebelumnya Juga Mungkin Kita Kalau Keluar Rumah Kan Jarang Juga Pakai Masker Sebelum Sebelum Ini Tapi Ini Juga Nanti Kalau Bisa Pemerintah Juga Kalau Sudah Adaptasi Baru Pemerintah Juga Harus Mempersiapkan Apa Yang Dibutuhkan Dalam Adaptasi Baru Itu Mumpamanya Menggarantiskan Masker Ke Seluruh Masyarakat Jangan Lagi Masyarakat Juga Apa Namanya Mungkin Dibagikan Lewat Pusyandu Lewat Puskesmas Lewat Apa Namanya Rumah Sakit Gitu Jadi Maupun Juga Nanti Kalau Soal Mungkin Adaptasi Barunya Kalau Kita Sudah Masuk Restoran Tadi Udah Jangan Lagi Kursinya Digeser Lagi Usahakan Adaptasi Baru Apa Yang Diatur Disitu Kalau Gak Salah Ada Satu Mall Di Jakarta Kemudian Pelayannya Tidak Melarang Apa Namanya Tidak Melarang Orang Yang Datang Untuk Menggeser Pintu Menggeser Kursi Gak Dilarang Restorannya Sudah Ditutup Padahal Ringan Sebenarnya Kecil Tapi Restorannya Ditutup Gara-gara Pelayanan Itu Tidak Tidak Melarang Orang Yang Masuk Restoran Menggeser Kursi Dia Pengen Rapat Padahal Sudah Ada Disitu Kali Ini Semuanya Ada Di seluruh dunia Mau naik Pesawat Mau naik Mall Mau naik Imi Kalau Udah Kali Atau Di bandara Udah Ada Kali Berarti Tidak Boleh Duduk Jadi Ini Semuanya Adaptasi Kebiasaan Seperti Ini Ini Adalah Untuk Menjaga Apa Namanya Kesehatan Kita Bersama Karena Kita Tidak Tahu Sekali Lagi Dari Mana Kita Tertular Apakah Kita Menularkan Atau Mungkin Orang Lain Menularkan Nanti Ada Kita Ikuti Saja Apa Namanya AKB Ini Adaptasi Perubahan Kebiasaan Baru Ini Sampai Nanti Ada Vaksinasi Baik Pak Ansori Saya Ke Ibu Mary Hati Lagi Ini Terkait Dengan Sebenarnya Adaptasi Kebiasaan Baru Tapi Ibu Tadi Sudah Singgung Di Awal Bagaimana Strategi Yang Dilakukan Di Kota Binjai Tapi Kali Ini Saya Ingin Bertanya Kepada Ibu Mary Apa Si Tantangan Di Dalam Mensosialisasikan Adaptasi Kebiasaan Baru Kepada Masyarakat Silahkan Ibu Baik Kita Pahami Dulu Yaitu Adaptasi Kebiasaan Baru Itu Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Lakukan Seperti Sebelumnya Berkali-kali Kita Sebut Contohnya Memakai Masker Nah Memakai Masker Itu Ini Adalah Kebiasaan Baru Dan Pastikan Memakai Masker Itu Juga Ada Standarnya Nah Seperti Ibu Ini Memakai Masker Yang Memang Harus Empat Jam Harus Dibuang Diganti Itu Harus Dilakukan Nah Kenapa Karena Itu Tidak Lagi Standar Kesehatan Kenapa Banyak Ibu Ibu Memakai Masker Yang Memang Kreatif Dengan Catatan Itu Standar Artinya Tidak Tembus Untuk Bernapas Atau Tembus Ke Lampu Atau Kita Tes Seperti Itu Nah Kebiasaan Baru Itu Lagi Mencuci Tangan Pakai Sabun Di Air Mengalir Itu Juga Kebiasaan Baru Walaupun Sebenarnya Insyaallah Kita Seorang Muslim Sering Cuci Tangan Tetapi Sekarang Ini Lebih Banyak Lagi Cuci Tangan Sebelum Dan Sudah Melakukan Aktivitas Itu Juga Perubahan Baru Sekarang Ini Kita Cuci Tangan Sesering Mungkin Tanpa Ada Makan Bapak Ibu Tapi Sering Kita Santai Aja Duduk Bersama Bercengkrama Tanpa Melakai Masker Nah Itu Tidak Dibenarkan Dengan Adanya Pandemi Ini Kebiasaan Baru Lagi Saat Ini Bukan Hanya 3M Aja Plus Ada Kenapa Setiap Kemana Saat Ini Pakailah Peralatan Sendiri Tanpa Menggunakan Peralatan Peralatan Dari Orang Lain Contohnya Kalau Kita Kemal Bawa Mekena Sendiri Jangan Diharapkan Mekena Dari Musola Itu Adalah Kebiasaan Yang Harus Kita Lakukan Dan Wajib Karena Selama Ini Semua Di Masjid Dimana Saja Mekena Itu Sudah Tersedia Tetapi Dengan Masa Pandemi Ini Kebiasaan Itu Kebiasaan Baru Akan Kita Buat Kita Lebih Mandiri Lebih Membawa Alat Perlengkapan Sendiri Dengan Di Masa Pandemi Ini Itu Adalah Kebiasaan Adaptasi Baru Dan Kami Sebagai Pemerintah Kota Binjai Kami Tidak Akan Bosan Tetap Mendorong Bagaimana Masyarakat Kota Binjai Peduli Terhadap Protokol Disiplin Protokol Kesehatan Juga Yang Namanya 3M Baik Tentunya Di segmen Berikutnya Akan Lebih Menarik Lagi Nanti Paparan Dari Kedua Narasumber Kita Kita Berikan Dulu Tepu Tangan Kepada Kedua Narasumber Kita Mau Ke Pasar Atau Pusat Perbelanjaan Yang Penting Siapkan Tas Belanja Hand Sanitizer Dan Catatan Belanja Bapak Pakai Masker Dong Wajib Untuk Pakai Masker Dan Jaga Jarak Minimal 1 Meter Hindari Menyentuh Area Wajah Jangan Menyentuh Barang Barang Yang Dipajang Biasakan Transaksi Digital Setelah Kembali Ke Rumah Biasakan Untuk Langsung Mencuci Tangan Adaptasi Kebiasaan Baru Pemirsa Kembali bersama saya Karyawan Sembiring Dibincang Sehat Bersama Lawan COVID-19 Pemirsa Pada Segmen Yang Kedua Ini Tema Yang Kita Perbincangkan Adalah Terkait Kinerja Kementerian Kesehatan Dalam Penanganan COVID-19 Dan Yang Pertama Saya Ke Ibu Mary Terkait Dengan Bagaimana Pandangan Pemerintah Kota Binjai Terhadap Penanggulangan COVID-19 Oleh Pemerintah Pusat Khususnya Kementerian Kesehatan Karena Tadi Segmen Kita Bagaimana Kita Melihat Kinerja Kementerian Kesehatan Baik Tentunya Kami Sangat Mekordinasi Dengan Baik Arahan Dari Kementerian Kesehatan Itu Mengalir Kepada Kami Khususnya Di Kota Binjai Dan Saat Ini Kementerian Kepedulian Terhadap Kota Binjai Sangat Mengespresi Kami Bahwasannya Kami Juga Diberi Masker Sebanyak 36.000 Dan Juga Ada Cuci tangan Atas Kepedulian Dari Kementerian Pusat Memberikan Kepada Kota Binjai Nah Disini Kami Pemerintah Kota Binjai Bahwasannya Itu tentunya Adalah Arahan Dari Kementerian Bahwasannya Kami Bekerjasama Dengan Beberapa SKPD Untuk Penanganan COVID-19 Ini Kami Bekerjasama Itu Dengan Adanya Rajia Masker Seperti yang Saya Sudah Sampaikan Kami Melakukannya Seminggu Dua Kali Dengan Beberapa OPD Dengan Gratis Kami Memberikan Masker Tersebut Yang OPD Terkait Itu Ada Satpol PP TNI Polri Ada Juga Dinas Perhubungan Dinas Kesehatan Itu Kami Lakukan Setiap Dua Minggu Sekali Melakukan Rajia Masker Kepada Masyarakat Nah Disitu Ada Sanksinya Kepada Masyarakat Atau Pengendaraan Mobil Yang Tidak Memakai Masker Insyaallah TNI Memberikan Hukuman Pushup Kepada Masyarakat Yang Tidak Memakai Masker Dan Tentunya Kami Dinas Kesehatan Memberikan Masker Kepada Mereka Yang Tidak Membawa Masker Baik Ada Sanksi Sosial Tapi Ada Kebaikan Dari Pemerintah Kota Binjai Dalam Dinas Kesehatan Kita Berikan Dulu Tangan Kepada Dinas Kesehatan Kota Binjai Saya Ke Pak Ansori Siregar Pandangan Dari Komisi 9 DPR RI Sebenarnya Fokus Pemerintah Dalam Hal Ini Kementerian Kesehatan Menurut DPR RI Harusnya Supaya Penanggulangan Ini bisa Dilakukan Dengan Cepat Dan Tuntas Baik Baik Kita Langsung Saja Bahwa Kementerian Kesehatan Mulai Dari Tanggal 2 Maret 2020 Sampai Sekarang Kita Komisi 9 DPR RI Selalu Rapat Rapat Kemudian Membicarakan Sambil Berdiskusi Juga Bagaimana Menangani Pandemi COVID-19 Ini Berkali-kali Kita rapat Dengan Satuan Tugas Dengan Gugus Tugas Dengan Beberapa Kementerian Juga Untuk Menanganinya Namun Di sana Sini Walaupun Penanganannya Sudah Bagus Kita Juga Terus Di Komisi 9 Alhamdulillah Dalam rapat Kemarin Pemerintah Itu Hanya Memberikan 30% Untuk Gratis Kemudian 70% Untuk Mandiri Namun Kita Dalam rapat Itu Kita Skor Saya Ikut Di Situ Kita Menginginkan Dibalik 70% Dari Vaksin Harus Digratiskan 30% Mandiri Nah Ya Apa Maka Sebelumnya Namun Alhamdulillah Ya Padahal Waktu itu Ada juga Satu Dua Orang Yang Menyuarakan Agar Digratiskan Seluruh Rakyat Alhamdulillah Baru Saja Tadi Pagi Atau Semalam Ya Ada Berita Bahwa Vaksin Vaksin Coronavirus Ini Digratiskan Untuk Seluruh Negara Baik Berbincangkan Itu di segmen Berikutnya Nanti Pak Ansori Siregar Tapi Tentunya Apa yang menjadi Pesan Dan catatan Dari Komisi 9 DPRR Ini Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Perhatian Pemerintah Khususnya Kementerian Kesehatan Hadirin Kita berikan Temu tangan Lagi dulu Kepada Kedua narasumber Kita Yang begitu Apik Memberikan Paparannya Terkait Dengan Perbincangan Kita Yang kita Bincangkan Hari ini Baik Untuk Itu Kepada Hadirin Kami Untuk Itu Langsung Saja Siapa Yang Mau Pertanya Langsung Sebutkan Nama Dan Dari Mana Asalnya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Lutfiya Azmi Oktasari Nasution Berasal Dari Desa Kuala Air Hitam Ada Dua Pertanyaan Dari Saya Yang ingin Saya Ajukan Kepada Dua Narasumber Kita Yang Hadir Didepan Kepada Pak Ansori Dan Kepada Ibu Mary Pertanyaan Pertama Bagaimana Cara Yang Paling Efektif Dan Efesien Agar Kita Dapat Terhindar Dari COVID-19 Dan Yang Kedua Sebagai Masyarakat Biasa Apa Kontribusi Yang Bisa Kami Lakukan Agar Pandemi COVID-19 Ini Bisa Segera Berlalu Barangkali Itu Dari Saya Terima Kasi Kepada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Saya Ibu Suri Dari Kota Binjai Saya Ingin Bertanya Kepada Kedua Narasumber Mohon izin Bapak Ibu Pertanyaan Saya Saya Selaku Pedagang Apa Yang Harus Saya Lakukan Ketika Saya Bersentuhan Dengan Seseorang Yang Ternyata Setelah Dites Dia Terkena COVID-19 Terima Kasih Atas Jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ini ada dua pertanyaan dari hadirin ada dari Ibu Lutfi dan juga Ibu Suri langsung saja mungkin dijawab oleh Pak Ansori atau Ibu Mary dulu Ibu Mary juga boleh Baik terima kasih Tentunya kita terhindar dari COVID-19 adanya jaga kesehatan ya jaga kebugaran artinya asupan giji kita yang baik ya olahraga yang cukup istirahat yang cukup ya kelola hati pikiran kita bagaimana bisa kita berpikir positif bahagia dalam masa pandemi ini Satukan keluarga kita Kita bekerja sama yang baik dengan keluarga suami anak agar terhindar dari COVID-19 Berbanyak ibadah ya dengan saat ini jauh-jauh kita berpikir yang namanya stres ya Usahakan saat ini menerima dengan ikhlas apa yang ada jangan terlalu banyak menentut apalagi kalau yang namanya ibu-ibu ya kurang belanja Nah itu saat ini kita kelola pikiran pastikan perasaan kita selalu bahagia bekerja sama seperti saya bilang tadi bekerja sama dengan keluarga Juga disini kita berharap tetap memakai masker menjaga jarak ya mencuci tangan pakai sabun air di mahirnya mengalir kemudian memakai masker Dan saat ini ya tentunya kalau ada keluhan seperti kalau kita batuk biasakanlah menutup mulut Bila ada keluhan demam segera berkoordinasi segera kunjungi pelayanan kesehatan yang terdekat Itu salah satu masyarakat untuk menghindari COVID-19 Kalau tadi masyarakat ini bersentuhan atau pedagang bersentuhan dengan orang yang terpapar COVID-19 Apa yang kemudian mereka harus lakukan Ibu Kabit? Baik, bagi ibu yang terpapar yang bersentuhan yang dengan positif COVID-19 Bila ibu tidak ada gejala yang dikatakan sekarang adalah OTG Orang tanpa gejala ya tapi ibu tidak ada gejala cukup dengan melakukan isolasi mandiri di rumah Dengan menjaga protokol kesehatan tetap asupan giji yang kuat ya Bila tidak yakin kami dinas kesehatan berserta bergugus tugas melakukan swab yang gratis Silahkan berhadir ke dinas kesehatan Maka kami akan menswab ibu yang sudah terpapar oleh virus corona Terima kasih Baik, boleh ditambah sedikit mungkin Pak Ansori Siregar Supaya masyarakat bisa dengar suara Bapak terkait dengan bagaimana tadi pertanyaan Kedua masyarakat kita ini tadi Singkat boleh Oh iya, memang adanya pandemi ini banyak juga yang parno-parno gitu Ada satu pejabat besar Ya kan Sudah yang saya tahu itu sampai 8 bulan, 9 bulan ini belum keluar dari pulaunya gitu Ada juga pejabat di Jakarta, beberapa pejabat di Jakarta juga tidak keluar-keluar dari rumahnya gitu Ada Jadi apa namanya, memang lain-lain apa Bagaimana tadi agar tidak Pak? Tidak Agar kita terhindar dari ini gitu Jadi ibu pernah nanya tadi Kalau bisa jangan keluar rumah kecuali mungkin ada keperluan lah Atau darurat gitu ya Yang biasanya ini juga tahan dululah Apa namanya Liburan-liburan Atau wisata-wisata dan lain-lain gitu ya Ke yang orang banyak Orang-orang berkerumun banyak gitu ya Di pasar gitu ya Seperlunya saja gitu Seperlunya saja Seperlunya saja gitu Ya Ya walaupun banyak juga yang bilang sebenarnya Ya tetap tidak inilah Tetap menjaga 3M tadi lah Ya Tetap memakai masker kalaupun keluar rumah Tapi yang perlu-perlu saja Tidak usah Yang apa namanya Kalau yang tidak keperluan-keperluan ringan Apa namanya ditunda saja dulu Ya ke pasar Mungkin ibu-ibu kan kalau enggak Biasanya kan kalau enggak belanja Kalau enggak ke pasar Enggak senang hidupnya gitu ya Ngetuci mata atau apa Nah ini tahan dululah Tahan dulu Ya mudah-mudahan Kita berdoa Mudah-mudahan pandemi secara Apa Segera berlalu gitu Baik Hadirin dan pemirsa Kita berikan Aplaus dulu kepada Kedua narasumber kita Supaya kita tidak terlalu parno Begitu Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dong Yang meriah Baik Hadirin dan pemirsa Itu tadi dia segmen kedua Bincang sehat melawan COVID-19 Dan semakin seru nanti Kita akan memasuki segmen yang ketiga Tetap bersama kami Saatnya memulai adaptasi kebiasaan baru Dengan penuh disiplin Setelah berpergian Jangan lupa cuci tangan pakai sabun Dan bersihkan kacamata Handphone Barang bawaan Dan segera mandi Sebelum berjenggrama dengan keluarga Biasakan selalu ber-PHBS Rutin berolahraga Makan makanan bergisi seimbang Bersihkan peralatan dan perabotan rumah tangga Secara rutin Menjaga sirkulasi udara dalam rumah Hadirin dan pemirsa Kembali Anda masih bersama saya Di Bincang Sehat Bersama lawan COVID-19 Indonesia sehat Indonesia kuat Di era adaptasi kebiasaan baru Kita berikan tepuk tangan dulu Hadirin dan pemirsa Di segmen ketiga ini Tema yang akan kita perbincangkan Adalah terkait penerapan Protokol kesehatan Untuk itu Yang pertama Saya ke Bapak Ansori Siregardulini Terkait dengan protokol kesehatan Pansori sejauh ini Seperti apa pandangan DPR Ini khususnya Komisi 9 Terkait penerapan protokol kesehatan Di masyarakat Sebagai salah satu strategi Memutus rantai Penyebaran COVID-19 Baik Untuk protokol kesehatan Sudah ada Permenkes Tentang protokol kesehatan Termasuk Yang sering-sering Kita Kalau perlu mungkin Dihapalin barangkali Maksudnya Menggunakan Memakai masker Kemudian Mencuci tangan Dengan air mengalir Kemudian yang ketiga Menjaga jarak Ini tolong Ibu-ibu Bapak semuanya Kalau bisa nanti ini Penyambung lidah kami Di sini Di tengah-tengah masyarakat Para peserta kita ini Begitu juga Pemirsa-pemirsa Yang mendengarkan Acara kita ini Yang ketiga ini Tolong dihapalkan Luar kepala Sudah kayak Apa namanya Sudah 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 kayak Langsung gitu kan Bahwa kalau semuanya Tidak pakai masker Mungkin Ya walaupun dalam agama Tidak gitu ya Tapi mungkin dalam hidup kita Aib gitu aja gitu ya Walaupun dalam agama Tidak Tapi Atau 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 Istilahnya ini harus Harus kita jadikan Sebagai Apa namanya Sudah merupakan Kebiasaan kita Ya Yang harus kita biasakan gitu Bahwa kalau kita Tidak melakukan itu Ya mungkin Ada pernah saya lihat Itu Pak Orang Apa Uang katanya Uang itu Kalau dibuat Pekaca pembesar Itu banyak bakteri Di situ Banyak bakteri Kuman Virus Apa Nah kita Kita enggak menyadari Dengan memegang itu Sebenarnya sudah ada Di tangan kita Jadi bagaimana kita Apa namanya Protokol kesehatan Menjaga Memakai masker Kemudian juga Menjaga jarak Ya Maupun juga Mencuci tangan Ini harus merupakan Apa namanya Sesuatu Hal mendasar Ya Mendasar Bagi kita Kalau kita tidak Melakukan itu Sepertinya ada yang kurang Gitu maksudnya Ya Kita soalnya ini Di Jakarta pun juga Kita mal-mal masih 20% loh Kita DPR sampai sekarang Yang boleh hadir Hanya 20% Sampai sekarang Belum Paripurna Rapat apa Kita juga masih Mengkhawatirkan semuanya Apalagi sekarang ini Seminggu Sehari dua hari ini Apa namanya Untuk yang terjangkit Ya Virus itu meningkat Meningkat Surabaya meningkat juga Untuk itu Leseranya bagaimana Protokol kesehatan Yang sudah Dibuat Peraturan Menteri Kesehatannya itu Mari kita Apa namanya Kita lakukan Sama-sama Terima kasih Baik Baik Saya ke Ibu Terkait dengan Program apa Yang dilakukan Untuk Mengkampanyekan penerapan Protokol Kesehatan ini Banyak program Sebenarnya sudah dilakukan Tapi program-program Unggulannya Apa kemudian ini Yang dilakukan oleh Kota Binjai Khususnya dari Dinas Kesehatan Kota Binjai Ibu Baik Kami tetap Meminta Berharap Kepada masyarakat Jangan disalah Artikan Neonormal Artinya Berbebas Bersukaria Artinya Bukan seperti itu Neonormal itu Artinya Kita melakukan Beraktifitas Seperti biasa Tapi dengan Perilaku yang Baru Adaptasi Baru Artinya Tetap melakukan Protokol Kesehatan 3M Itu akan tetap Dinas Kesehatan Akan tetap Mengkampanyekan Kepada masyarakat Sehingga saat ini Tahun 2021 nanti Itu ada Akan-akan kembali Dibuka sekolah Nah itu akan kita Mengevaluasi kembali Sejauh mana Peningkatan COVID ini Terhadap Anak sekolah Karena di 2021 Sekolah akan dibuka Dan kami tadi juga Sudah melakukan Sosialisasi Tentang Protokol Kesehatan Saat akan hadirnya Tatap muka Kepada anak sekolah Dan itu akan Selalu bekerjasama Ya Pemerintah Kota Binjai Dengan Dinas Kesehatan Melakukan Sosialisasi Kepada Dinas-dinas terkait Termasuk tempat-tempat Umum Sekolah yang tadi Kita sudah melakukan Sosialisasi Mengkampanyekan 3M Disiplin Protokol Kesehatan Itu yang akan Selanjutnya Terus-menerus Kami lakukan Sehingga Benar-benar Perilaku masyarakat ini Akan terwujud Dengan perilaku Adaptasi Kebiasaan baru Dengan 3M Baik Sebelum kita Nanti akan Meminta lagi Pertanyaan Daripada Hadirin Saya akan bertanya Lagi satu pertanyaan Kepada Bapak Ansori Bagaimana tanggapan Bagaimana tanggapan Bapak Terhadap berbagai program Implementasi penerapan Protokol Kesehatan Di Kota Binjai Ini khusus di Kota Binjai Kalau begitu Kalau tadi paparan Sudah Bapak dengarkan Mungkin dari media sosial Sudah Bapak lihat Bagaimana tanggapan Bapak Baik Untuk Kota Binjai Di Kota Binjai Kita di Komi 9 Ada Apa namanya Ada Kegiatan-kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Termasuk Salah satunya Kegiatan sosialisasi Itu saya lakukan Di Kota Binjai Alhamdulillah Dari Dinas Kesehatan Atau dari Pemerintah Kota Binjai Apa namanya Koordinasi kita cukup baik Dan bagus Dan memang Kita dalam melakukan Kegiatan itu juga Kita menjaga Protokol kesehatan Termasuk mungkin Menjaga Suhu Apa namanya Memeriksa suhu Kalau dalam pertemuan Kemudian juga Memakai masker Kemudian juga Menjaga jarak Di Apa namanya Setiap pertemuan Setiap pertemuan Menjaga jarak Tapi udah Udah bagus Jaga jarak Dan juga Tidak boleh Ada orang yang Berbisik-bisik Para peserta Jadi harus Kita tetap Menjaga Jadi ini yang kita Lakukan terus Kalau Bapak melihatnya Di Kota Binjai Implementasi ini Sudah berjalan dengan baik Sudah berjalan dengan baik Luar biasa Kota Binjai Berikan tepuk tangan Buat Kota Binjai dulu Baik untuk itu Kesempatan saya akan berikan kepada Dua penanya Langsung saja Perkenalkan nama Dan alamat Serta pertanyaannya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Perkenalkan Nama saya Putra Sanjaya Kebetulan Beralamat Di Kecamatan Binjai Timur Kelurahan Tunggurona Baik Ini pertanyaan saya Untuk Bapak Dan Ibu Narasumber Jadi Saya ingin bertanya Bagaimana Sikap kita Apabila Kita melihat Orang lain Masih bandel Untuk Memakai masker Gitu Karena Tidak disiplin Dalam memakai masker Mungkin hanya itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Pahri Agung Nasution Saya berasal dari Kelurahan Jatinegara Binjai Yang ingin Saya tanyakan Kepada Narasumber Tadi ada Menyinggung Berkaitan Tentang Vaksinasi Jadi pak Apabila Kita sudah Divaksinasi Apakah Kita perlu Menerapkan 3M itu Dalam kehidupan Sehari-hari Pakai masker Mencuci tangan Pakai sabun Sama menjaga jarak Terima kasih Baik Kita berikan Tepuk tangan dulu Kepada kedua Penanya kita Baik Pak Ansori Dan juga Ibu Meri Saya akan bacakan Pertanyaannya lagi Supaya nanti bisa Langsung menjawabnya Tadi ada Pertama dari Putra Sanjaya Bagaimana Sikap kita Melihat orang yang Tidak disiplin Terkait dengan Protokol kesehatan Kemudian ada Tadi dari Fahri Ketika nanti Vaksin sudah ada Pansori dan Ibu Meri Apakah kita juga Masih perlu Menjalankan protokol Kesehatan 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 3M Silahkan Pansori dulu boleh Ibu Meri juga boleh Tapi kata Pansori Yang punya Kota dulu Silahkan Ibu Meri Baik 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 mungkin akan Saya jawab Pertama Nah kalau kita Melihat Ya orang yang Tidak memakai Masker Pastikan kita Mengarahkan Tidak dengan Ketersinggungan Pastikan dulu Dia emang Tidak punya Masker Dan dia Tidak mempunyai Masker Dan tidak Mau memakai Masker Kenapa Mungkin tidak Atau lupa Atau tidak Dibawa Nah menurut saya Sebagai ibu-ibu Bapak-bapak Yang baik Biasakan Membawa Masker Itu lebih Bila ada Orang tidak Memakai Masker Dan pastikan Masker itu Masih steril Bukan bekas Bapak Atau bekas Baik ibu Pastikan Masker itu Masih Di Di plastik Yang baru Nah kalau Kita menawarkan Orang yang Tidak memakai Masker Di kerumunan Alangkah Baiknya Tetapi Jangan Memarahi Apalagi Menyinggung Perasaannya Nanti Dibilang Siapa Yang kena Karena aku Kan jadi Tidak enak Sebaiknya Menawarkan Saja Insya Allah Dia terima Maka itu Tidak akan Terjadi masalah Karena sekarang Ini Kadang-kadang Orang berpikir Kopi itu Tidak ada Mungkin Kekurang Pengetahuannya Ada Ada yang Memang sama Sekali Tidak peduli Tapi untuk itu Saya berharap Kedepan ini Bekerja sama Kita semua Bawalah Masker Lebih Dan banyak Masker Gratis Termasuk Dinas Kesahatan Boleh Ibu Datang Gratis Boleh Minta Dan juga Masalah Imunisasi Kalau kita Sudah Imunisasi Apakah Perlu Pakai 3M Perlu Imunisasi Itu adalah Kekebalan Tapi itu Tentunya Tidak semaksimal Yang langsung Secara Nyata Ini kan Antara udara Nah Kalau kita Dipaksinasi Itu Dibarengi Juga dengan Asupan giji Yang kuat Ditambah lagi Pakai Masker 3M Tentunya Kekuatan Ya Kekuatan Imunisasi Ataupun Kekuatan Imunitas Diri kita Akan Lebih Baik Jadi Jangan Buang Satu Ambil Satu Kalau kita Ambil 3-3 Kenapa Kan Tidak Masalah Kenapa Saya bilang Tidak Masih penting Melakukan 3M Karena Kita Tidak Bisa Memastikan Kapan Berakhirnya Ini Pandemi Walaupun Nanti Imunisasi Sudah Turun Itu Kan Berjangka Bertahap Dan Kita Tidak Tau Kapan Akan Berakhir Jadi Saya Tetap Menghimbau Kepada Bapak Ibu Agar Selalu Menerapkan 3M Itu Saja Baik Bapak Sorry Boleh Dilengkapi Ini Baik Kalau Tadi Orang Yang Tidak Pakai Masker Itu Di Mall Atau Di Kerumunan Terlalu Di Mall Semuanya Di Mall Dibilang Yang Bagus Pelan Apa Tapi Kalau Dia Tidak Mau Harus Panggil Satpam Itu Tidak Boleh Lalu Lalang Di Situ Dengan Tidak Pakai Masker Ya Di Protokol Kesehatan Sudah Sudah Ininya Ya Mungkin Bisa Saja Dia Tidak 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 Orang Tampak Gezal Atau Tidak Ataupun Mungkin Di Pasar Biasanya Sudah Ada Di Sekolah Seperti Ini Apalagi Anak Itu Sudah Ada Di Kawasan Pakai Masker Jarak Tapi Saya Setuju Tadi Apa Yang Dijelaskan Oleh Ibu Mary Tadi Dalam Memberikan Teguran Atau Nesehat Kepada Sesama Ya Mudah-mudahan Kita Ya Dengan Rasa Kemanusiaan Juga Mungkin Itu Tadi Yang kedua Tadi Yang Vaksin 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 Ini Juga Mungkin Saya Nanti Menambah Sedikit Ini Pak Ansori Terkait Dengan Vaksin Ini Bagaimana Kemudian Nanti Cara Kerja Vaksin Ini Kalau Nanti Vaksin Ini Sudah Ada Di Daerah Kita Masing-masing Di Indonesia Secara Usus Mungkin Secara Umum Ya Yang Pertama Sekarang Kan Vaksin Sudah Sudah Datang 1,2 Juta Menyusul Pertengahan Januari 1,8 Juta Vaksin Yang Datang Ini Belum Mendapatkan IUA Emergency Use Authorized Dari Badan POM Jadi Ini Pun Semuanya Tetap Kita Menunggu Sampai Sekarang Belum Keluar Dari Badan POM Ya Tapi Jelas Bapak Ibu Apa Namanya Waktu Rapat Kemarin Juga Kita Termasuk Saya Yang Pertama Mengusulkan Agar Yang Dipaksin Pertama Itu Para Pejabat Pasuk Para Pejabat Itu Bapak Presiden Dan Empat Hari Setelah Rapat Atau Beberapa Hari Setelah Rapat Dua Hari Yang Lalu Sudah Kita Dapat Kabar Bahwa Bapak Presiden Bersedia Untuk Dipaksin Pertama Kali Tujuannya Apa Agar Masyarakat Ada Trust Ada Kepercayaan Tidak Ada Sangka Dengan 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 Apa Namanya Vaksin Ini Gitu Kemudian Yang Yang Terakhir Kita Juga Bilang Saya Juga Bilang Di Komisi Itu Atau Ada Waktu Itu Menkes Ada Kemudian Juga Dari Badan POM Ada Kemudian Dari Gugus Tugas Ada Juga Kemudian Juga Ada Dari PT Bio Parma Kita Bilang Disitu Agar Vaksin Ini Harus Halal Ya Harus Halal Jadi Gini Vaksin Itu Ada Halal Apa Namanya Abu-Abu Dan Haram Ya Kan Ada Abu-Abu Nah Kalau Ada Abu-Abu Tidak Ketahuan Halal Haram Sebenarnya Dari Mui Dari Mui Sudah Mengeluarkan Fatwa Kalau Darurat Boleh Saja Dia Dilakukan Kan Gitu Tapi Walaupun Jangan Dipaksakan Kenapa Kalau Dipaksakan Dia Ini Tidak Efektif Di Tengah Masyarakat Sama Seperti Vaksin Cacar Jerman Rumela Dipaksakan Dia Belum Ketahuan Halal Tapi Dipaksakan Banyak Puluhan Keupatan Kota Yang Tidak Mau Dengan Ini Jadi Ini Pun Kita Sudah Suarakan Agar Masyarakat Juga Bertambah Yakin Jadi Mungkin Nanti Para Pemirsa Maupun Juga Para Peserta Di Sini Bisa Menghubungi Kita Nanti Apa Yang Mungkin Masukan Tentang Vaksin Ini Baik Bu Meri Boleh Ditambahkan Sedikit Terkait Dengan Vaksin Ini Bagaimana Kemudian Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Yang Ada Di Kota Binjai Terkait Dengan Vaksin Yang Nanti Di Baik Terkait Vaksin Mungkin Pak Ansori Sudah Banyak Sekali Menjabarkan Disini Juga Meyakinkan Masyarakat Buasanya Pejabat Tertinggi Pak Presiden Langsung Yang Dipaksinasi Nah Kita Artinya Tinggal Mengarahkan Mengingatkan Masyarakat Semakin Banyak Atau Semakin Mau Dipaksinasi Tentunya Akanlah Melindungi Diri Kita Terutama Juga Lingkungan Tentunya Ini Pengurangan Penyakit Wabah Kau Kita Seandainya Kita Masyarakat Bersama-sama Mau Dipaksinasi Itu yang Kita Harapkan Nanti Bila Memang 2021 Vaksin Datang Dan Diberikan Secara Gratis Kami Berharap Masyarakat Mau Dipaksinasi Baik Kita berikan dulu Tepuk tangan Kepada kedua Narasumber Kita Yang Begitu Luar Biasa Memberikan Pemaparan Terkait Dengan Bincang Sehat Kita Pemirsa Kita Sudah Melewati Segmen Yang Ketiga Semakin Menarik Perbincangan Kita Dengan Kedua Narasumber Tentunya Kita Masih Punya Satu Segmen Lagi Di Bincang Sehat Tetap Bersama Kami Di Lawan COVID-19 Indonesia Sehat Indonesia Kuat Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Basi Sakket S Skills Kuat Kepik nämlich A Bank established Kepik 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.